Halo Art, welcome back with me and him, and we are the Earth. Oke, jadi kali ini kita mau podcast dulu nih guys, jadi kita mulai sesuatu yang baru, tapi kita gak mau sama, jadi kita pake mic khusus, walaupun di belakangnya sebenernya ada ini ya guys. Ini jadi rode yang dimurah-murahkan, oke jadi kita mau bahas kali ini gimana? Jadi gini, gue belakangan ini mengamati ya tentang apa sih, gimana pergerakan dunia otomotif, dan tentunya industri permodifikasian di mobil, di Indonesia tentunya. Nah ditambah lagi, ketika gue ngamatin ini entusias tuh, kalau gue lihat kayaknya semakin banyak dan banyak ya. Dan tentunya kita itu dari segi basic, otomatis harus tau banget tuh namanya standarisasi seperti apa, untuk memodifikasi kendaraan kalian, mau itu mobil, motor, sepeda mungkin ya kan, atau nanti ada bajai, beca, helikopter ya kan. Jadi untuk hari ini, khususnya hari ini nih, ini adalah podcast pertama kita. Mudah-mudahan kalian tertarik banget nih guys, kalau kalian tertarik boleh, ini podcast kalian like sebanyak mungkin, dan tentunya komen, karena nanti ke depannya juga kita bisa sambungkan topik sekalian Q&A. Ya jadi nanti di Instagram kalian boleh, kalau Earth ngeluarin story masalah Q&A, apapun yang kalian tanya, nanti kita akan publish di podcast seperti ini. Dan tentunya topiknya juga kita bisa bareng-bareng gali gitu ya. Atau kalian juga mau request apa? Ya kalian mau request punya topik apa yang dibahas dari sisi kita, kalian boleh aja nanti kalau kita story ada di Instagram, tentunya kalian aktifkan aja komennya gitu ya. Jadi untuk topik pembuka, yang dari dasar banget mungkin untuk podcast ini adalah modifikasi versus variasi. Ini topik kita hari ini. Kalau dari sisi gue sendiri, mungkin nanti kalian bisa lihat ya perbedaan, ibaratkan manusia itu otomatis berbeda ya. Serupa tapi tak sama. Mungkin wujudnya manusia, tapi punya pendapat yang berbeda-beda. Nah nanti kita bahas, ulas satu persatu dari segi digi gimana, kalau ngeliat modifikasi, variasi, sorry. Dan dari sisi gue juga seperti apa gitu. Dan untuk kedepannya, untuk Indonesia lebih baik seperti apa. Jadi ada masukan dari kita. Jadi kita juga ibaratkan, kita tuh punya wawasan yang pemikiran seperti itu. Dan tentunya kita ini, apa yang kita harapkan di Indonesia untuk terjadi ke depannya. Kan begitu. Jadi kita bener-bener open di sini, di podcast. Karena gue pikir mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan masukan buat kalian semua ya tentunya ya. Jadi nggak cuma earth doang di sini yang selalu benar juga. Nggak. Tapi coba gimana sih harusnya bergeraknya tuh dari sisi kita-kita semua orang Indonesia tuh seperti apa gitu. Jadi langsung gimana perbedaannya, Dik, menurut Lulu? Kalau menurut gue sih, kalau dibaginya modifikasi sama variasi ya. Jadi kalau modifikasi itu tuh lebih ke personalisasi sih kalau kata gue. Jadi kalian tuh lebih bebas. Jadi nggak ada batasan, nggak ada kayak, oh nggak bisa ini, nggak bisa ke sini nih. Yang nggak bisa dibikin bisa gitu. Kalau variasi itu ya yang udah ada peruntukannya. Dan ya mostly universal juga gitu. Misalnya kayak di variasian ada tuh yang ducktail karet gitu kan gitu-gitu ya. Lips-lips yang tipis-tipis karet gitu kan. Nah lebih ke sana sih. Jadi kalau kata gue, kalau kalian sukanya personalisasi ya tingkatannya aja gitu. Maksudnya kalau ke variasi ya mungkin kalau beli kayak lampu LED gitu ya nggak usah di custom juga gitu ya. Kayak misalnya beli bohlam gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak lebih ke apa ya, misalnya ducktail, lips terus kayak cover-cover rainbow gitu. Kok lu nggak enak banget, kok lu asem banget loh. Bener, gue ngeliat nggak enak banget lu. Apa ya, gue nggak mau nafik lah, gue juga pernah pake lah ya. Ini juga. Tapi itu gue SD gitu. Dan yang ngomongin ke gue waktu itu ya kayak begini ngomongnya. Jadi pertama tuh kalau dibilangnya Nora sih ya itu lebih ke personalisasi lagi. Ya balik lagi ya, maksudnya menurut kalian dengan rem udah ada warnanya. Dengan cover, ya itu it's okay lah. Cuman lebih ke safety-nya sih kalau kata gue. Misalnya cover rem ya. Karena ya itu pertama dia plastik. Terus plastiknya kalau pecah masuk ke selas-sela si kampasnya jadi nggak ngunci. Jadi nggak ngerem gitu. Nah misalnya kayak gitu ya. Nah jadikan lebih serem ya. Lebih nggak safety aja. Berjalannya kan berkurang ya safety-nya ya. Soalnya kalau dibilang proper, propernya dari bagian mananya dulu nih. Kalau dibilang proper ke safety-nya nggak proper. Tapi kalau proper look itu balik lagi ke tingkatan kalian lah. Maksudnya kayak kelasnya juga gimana gitu loh. Kalau lu tadi kan ngebahas kan soal cover Brembo. Sekarang gue punya pertanyaan buat lu. Apa tuh? Nanti lu juga boleh nganya ke gue. Siap. Jadi gantian-gantian nih. Lu lebih prefer mana cover Brembo? Yang beli di variasian seharga 50-150 ribu mungkin online? Iya. Atau rem standar lucet merah kasih stiker Brembo? Nah kan. Rem standarnya. Ya pokoknya rem standar. Apa kayak BMW gitu? Nggak, nggak, nggak. Lu misalkan punya Ayla atau Agia. Ya pokoknya kan dipasangin cover tuh. Ada orang yang kasih titik itu kan banyak banget. Pasti kan. Nah lu pilih. Malah kayaknya lu beli pelak TW gitu sekarang dikasih. Itu gratis. Ada yang kayak center hub-nya gitu ya. Ya nggak boleh. Pokoknya pilihannya dua. Lu lebih pilih beli cover Brembo. Atau rem standar lu lucet. Lu kasih stiker Brembo. Oke kalau emang harus ya. Ya pilihannya cuma dua kok. Gue nggak kasih pilih. Misalnya harus nih. Pokoknya kalau gitu mobil lu kebakar gitu. Iya. Gue di chat sih. Di chat merah dikasih stiker Brembo. Nanti gue kelotok tapi. Nggak bisa. Lu harus terima. Lu harus terima. Kalau gitu sih. Iya. Tetap sih. Gue chat. Gue stikerin sih. Stiker Brembo ya. Sangat terpaksa ya. Paksa banget juga gitu. Maksudnya gue tuh. Gue tipikal orang yang. Yang nggak usah di rebrand. Gitu. Nggak usah yang kayak. Itu udah. Itu ya udah gitu loh. Kecuali ya kayak. Lu punya BMW terus pake. Brembo M-TEC ya gue masih masuk lah. Gitu loh. Tapi kalau udah sampe yang. Itu bukan Brembo dibikin jadi Brembo. Kalau nggak misalnya kayak. Lu rotak pake stiker Vokraise gitu. Udah. Mendingan gue usah pake stiker deh gitu. Mendingan polos gitu. Polos aja deh gitu. Kalau gue gitu sih. Iya. Nggak tau deh. Jadi itu kalian denger sendiri. Diki punya masukan seperti itu. Jadi boleh lanjut lagi Dik. Apalagi. Kalau mau gini. Ngakalinnya. Gimana tuh? Kayak dulu gue ya T36. Beli kampas Brembo. Beli piringan Brembo. Piringan Brembo. Berarti bisnya sama si kampasnya. Si kampasnya di tulisan cap Brembo nya tuh. Brembo. Dan merahnya tuh kelihatan. Jadi ameng kan. Gue remnya udah Brembo. Kayak gitu guys. Dan berguna juga. Yang rubahannya lu pake. Karena gini. Kampas rem Brembo. Buat E36. Sama lu beli cover. Yang kalau yang besi. Itu harganya mirip-mirip. Betul. Kalau yang besi ya. Kalau yang plastik kan murah banget tuh. Kalau yang besi setau gue. Gak tau nih sekarang. Gue dulu belinya zaman dulu soalnya. Ya itu mahal sih. Mahal ya. Udah termasuk mahal sih buat kalian. Cuman. Keliatan look gitu doang. Jadi. Menurut gue. Beli gak usah. Itu dari cover doang nih. Terus. Ada lagi. Ini gue sekalian bahas deh. Yang gue reda-reda. Kesel nih sama variasi ya. Yang ini. Lampu LED yang. Itu lah. Yang tau gak sih lu. Yang di rem. Terus. Oh. F1 stop lamp gitu. Tapi F1 kan di bawah tuh. Itu gue benci juga sih. Yang di head. Yang stop lamp. Aduh apa sih. Di stop lamp lu. Lu nge-rem. Lu kedip dulu lima kali. Terus. Teg gitu ya. Oke. Jadi gini. Setau gue. Kalau kayak di VW. Terus. Honda akhir-akhir ini. HRV apa. Lu kalau misalnya jadi. Apa namanya. Emergency brake gitu loh. Apa. Heartbreaking. Lo heartbreaking lagi ngebut. Itu lu. Nge-rem tuh lu nge-reep 3 kali. Baru nge-reep. Gitu. Jadi lu orang lebih notice. Iya. Maksudnya berarti kan gini. Kalau lu setiap nge-rem biasa aja begini. Lu notice terus tuh mobil. Jadi ya. Jadi kayak. Barang kan kayak misalkan kegunaannya untuk racing kan. Buat racing kan sebenernya. Lebih kayak gini sih. Safety. Safety. Safety mode nya. Jadi. Orang tuh. Entah kenapa Honda. VW gitu. Mikir kalau lu. Lihat yang nge-reep sama nyala terus. Itu lu lebih lihat yang nge-reep kan. Yes. Jadi pas lagi lu bener-bener. Heartbreaking banget. Itu kan berarti emergency kan. Orang tuh biar lebih notice. Jadi luar. Iya. Begitu diketemunya orang Indonesia. Dijari standarisasi ya. Malah kayaknya dinyalain terus. Jep. 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 Nah itu tuh tuh. Jadi yang sebenernya sih gini. Bukan tempat variasi yang salah. Gitu loh. Karena itu bukan tempat variasi yang buat. Dan barang-barang. Bedanya lagi menurut gue. Barang-barang tempat variasi dan tempat fondifikasi itu bedanya lagi. Tempat variasi hanya menjual. Yes. Dan orang milih. Lu beli. Sebanyak-banyaknya itu tempat variasi seneng. Beda sama tempat fondifikasi. Yang kadang-kadang kita mau cari cowokan itu udah susah. Ya. Karena. Aduh bro. Kalau diginiin tuh jelek. Kita melakukan rejeki gitu sebenernya sih. Tapi. Bedanya gitu sih. Maksudnya ya. Di tempat modifikasi tuh mobil lo udah berkonsep gitu. Ya. Udah bergaya. Jadi yang. Oh gue tuh mau JDM look. Ata gue tuh maunya yang fitment slam gitu. Stance lah ya. Terus gue maunya elegan VIP apa segala. Nah itu kan udah ada. Betul. Patokannya tuh. Kalau tempat variasi kan jadinya jatuhnya kayak. Mobil lo VIP gitu ya. Tapi berhubung. Tempat variasi yang jualnya takometer. Full in. Takometer. Iya gitu loh ya. Ibaratkan ada tujuh jenis. Pasang semua tujuh jenis. Pasang semua. Padahal tuh. Terkadang jadinya. Karena udah gak ada lagi colokannya. Yaudah nih. Oh ini oil thames ya. Ya apa asal nempel deh. Yang ini nyala lah ya. Asal nyala. Gini namanya juga kan variasi. Variasi. Jadi ya. Lebih ke apa ya. Bukan tempat variasi yang salah. Balik lagi. Gak juga. Jadi ini kan kita kan. Kalau bicara soal di vlog ini kan. Untuk memberitahu perbedaannya. Jadi gak apa-apa. No heart feeling. Buat kalian juga misalkan. Ada masukan. Seperti apa. Dan pendapat. Tentang ini nih. Topik ini di. Diri kalian boleh komen. Boleh. Boleh banget komen. Jadi kita ini bener-bener. Ekspresi kita tuh seperti apa. Menanggapi. Topik tentang. Modifikasi. Versus. Variasi. Iya. Jadi. Kalau gue sendiri. Dalam bahasan ini. Bukan. Ngehajar variasi ya. Jadi kita. Ngasih knowledge. Buat kalian ketempat variasi. Ya jangan. Ya perlu. Lu punya 10 juta. Pokoknya gue harus abis ini 10 juta. Gimana caranya. Lebih ke gitu sih. Jadi ya. Kayak. Ya kalau lu gak usah beli. Gak usah kepaksa. Gak usah di. Kayak. Ada tuh kan yang gue liat tuh. Yang pasang. Ini. Apa tuh. Bumper. Bumper yang zaman dulu tuh. Yang busi-busi gitu. Iya. Tapi pasangnya di depan. Gak usah di belakang. Karena ya. Kalian datangnya ketempat variasi. Gak ada. Akhirnya. Dimodif dikit tuh. Si pempernya naik gitu-gitu. Jadi kan lebih maksa tuh. Yes. Jadi sih sebenernya. Kalau emang bukan peruntukannya. Dan bukan tempatnya. Juga jangan dipasang sih. Iya betul. Yang rata-rata. Mungkin ya. Tempat variasi juga. Gak bisa nolak. Dan. Asal dibilang bisa. Ya semua juga bisa guys. Gitu loh. Mau pasang lampu belakang di depan pun bisa. 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 Jadi lebih kesona sih. Kalau kata gue Vin. Oke oke oke. Oke coba. Make sense. Make sense. Jadi. Intinya. Kalau kalian nonton video ini. Walaupun kalian mobilnya datangnya ke tempat variasi. Kalian tetep harus punya konsep sih. Jadi soalnya ya. Sekarang kalau ke tempat variasi. Mau dibikin mobil aja DM look pun bisa gitu. Bisa. Cuma lebih ke mungkin gak ada konsultannya gitu loh. Gak ada yang kayak. Oh harusnya gini 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 gini. Jadi ya lebih ke gitu deh. Oke oke oke. Coba kalau dari Bapak Alvin. Oke. Kalau gue. Ini mah versi gue ya. No hard feeling nih guys. Sorry dulu nih. Gue harus. Apa nih. Bisa menggali konten ini maksimal nih. Jadi gue harus belak-belakan banget. Gue. Terserah kalian pengen setuju sama gue sama Diki. Atau. Kalian punya ilmu sendiri dan pandangan sendiri. Itu monggo. Ini pokoknya forum belak-belakan guys. Sebebas-bebas mungkin. Jadi menurut gue. Variasi dan modifikasi adalah bedanya di tingkat knowledge. Pengetahuan soal konsepnya. Disini sendiri bahkan kenapa gue ciptakan. Yang namanya kan kita bareng-bareng nih. Creating earth gitu ya Diki ya. Kenapa dinamakan auto-konsep. Jadi. Yang terpenting. Kalau bicara soal modifikasi. Yaitu konsepnya. Bukan seberapa mahal lu biaya abis. Bukan seberapa barang yang lu pakai itu harus mahal. Jadi semua itu bisa kita create disini. Dan tentunya yang tadi gue singgung soal level pengetahuan. Itu kelihatan banget gitu. Jadi ibaratnya gini. Kalau kalian datang ke bengkel modifikasi. Itu kalian udah gak ada yang ibaratnya ngomong. Semua barang itu harus dibikin plug and play. Alias kita disini tuh harusnya tuh. Berbicara soal konsep yang kita bikin dari nol. Sampai barang itu jadi. Dan bisa terpasang di mobil kalian. Jadi bisa dibilang kalau variasi itu full instant. Kalau modifikasi itu ribet. Alias custom. Namanya custom itu ya apalagi kita manusia-manusia yang sadar limit ya. Ibaratkan manusia itu bisa melakukan kesalahan guys. Jadi gak yang ibaratkan tangan diki itu bisa menciptakan pelek yang bagus gimana. Ya robot aja tuh ada cacatnya gitu. Ya ada kesalahan teknis dalam perhitungan atau gimana itu pasti ada. Dan tentunya kendala-kendala setiap pribadi manusia kan kita gak bisa tebak. Jadi ibaratkan gini gue ngasih tau kalian perbedaannya kalian dateng ke toko modifikasi dan ke variasi adalah. Satu. Kalau ke toko variasi kalian kuat-kuatin jago nawar. Kenapa kalau jago nawar? Ya toko variasi itu hanya menjual barang-barang yang instan dan langsung bisa dipaksakan. Masuk langsung gitu loh. Tanpa melihat konsep. Ya namanya juga toko variasi. Mereka omsetnya juga ya dari seberapa barang banyak kalian beli gitu. Jadi kita no hard feeling gak nyalahin toko variasi itu salah di atas kita atau gimana. Enggak. Kalau ke modifikasi kalian harus bawanya usus. Harus sabar. Karena kenapa mata kalian dengan mata kita-kitaan disini pasti tentunya beda. Dan matanya mekanik pun juga pastinya beda. Jadi kita disini harus yang bagus itu adalah koordinasi ya. Koordinasi dan kita tuh bisa nyampaikan komunikasi itu sama-sama nangkep gitu. Jadi ngerti. Diki punya FD konsepnya seperti ini. Oke kita tampung nih discuss barang-barang. Sampai barang yang dibuat itu belum tentu langsung sekali garap tuh bagus gitu. Jadi kalian tuh itu yang gue ngomong soal usus tuh. Walaupun usus di sate enak sih. Tapi kalau kita dari posisi segi bengkel modifikasi disini. Kita tuh guys sebenarnya jujur aja ini sih bukan ya sedikit curhat lah. 70 curhat. 30 ilmu lah. Ini jadi no hard feeling lagi. Kita disini ibaratkan kalau dapet customer yang. Bang ini berapa lama? Wah. Itu gue tuh jujur aja disini udah agak sedikit. Bukan tersinggung ya apa ya. Jadi bikin gue tuh gak yang semangat gitu. Dalam dunia customnya kenapa? Belum-belum aja udah langsung nanyain waktu gitu. Kalau datangnya kesini ngomong kisaran berapa lama? Nah kalau kisaran berarti kan tetap question mark. Berapa lama kalian ngebuat barang ini? Karena modifikasi itu gak ada tolak ukur waktunya untuk diselesaikan sebenarnya loh. Walaupun kita juga udah punya beberapa hitungan yang ibaratkan tuh takerannya gitu. Takeran kasarnya kita ada disini. Jadi kalian itu harus bisa bedain. Dan tentunya gue bilang soal topik ini. Sebenarnya kalau bisa dikombinasi tentang modifikasi variasi bisa gue bilang. Kenapa? Variasi itu adalah tempat untuk melengkapi barang modifikasi. Contoh. Lu punya mobil stands. Lu punya mobil barap gitu. JDM gitu ya. JDM lampunya seneng yang kuning-kuning. Belinya di mana? Toko variasi. Bener kan? Jadi sebenarnya kalian gak bisa nyalahin variasi salah atau modifikasi pun juga lama. Gak harapnya. Jadi masing-masing tuh punya kesulitan dan tingkat apa nih? Jadi ciri khasnya tuh masing-masing kalian gak bisa nyamain gitu. Jadi jangan harap kalian yang demen modifikasi yang tadi gue bilang. Kalian udah punya konsep. Kalian udah senengnya ngastem. Datang ke tempat variasi tuh udah pasti useless gitu. Paling kalian cuma dateng, beli bohlam lampu warna putih, beli pentil ban yang warnanya stainless, baut roda. Bener gak? Tapi kalau kalian orang variasi yang dateng ke modifikasi, pusing juga. Pasti ditolakin dalam artian tolak begini. Bang ada barang buat ini gak? Gak ada. Bang ada barang buat ini gak? Tanduk bumper yang bentuknya kayak kepiting, kayak udang, kayak lobster. Gak ada guys. Karena kita disini bener-bener build dari nol sampai jadi itu barang. Dan waktunya pun ada. Jadi kalian harus bisa membedakan lah ya. Jadi variasi itu apa, modifikasi itu apa. Dan tentunya tadi soal level itu yang gue bilang. Sebelum kalian mengerjakan kendaraan. Kalian, kesayangan kalian. Kalian tuh harus tahu dulu. Kalian senengnya tuh ke aliran apa gitu. Yang tentunya bukan aliran sesat ya. Jadi contoh kayak gue nih sama Diki, gue kontras banget sama dia. Jujur aja. Gue demen mobil yang ibaratkan tampilannya gak terlalu ekstrim. Kaki-kaki yang tuh kuatnya minta ampun, mesinnya kencengnya aduh bila. Itu gue. Jadi kalau udah pemilihan ban aja, gue suka ribut sama anak ini. Jujur aja nih. Dik, kayaknya ini pelak asik nih dikasih ban ini. Oh enggak jelek. Tarik aja bagusan. Tarik, dimiringin. Itu gue banget. Nah, itu Diki tuh. Kalau gue disini, pelek 17, 18. Dikasih ban-nya tuh yang ibaratkan bisa masuk 305, 275. Track spec gitu. Itu gue demen banget. Jadi kan udah kontras. Tapi ya, walaupun dalam satu konsep itu, berbagai macam input itu kan bagus malahan. Kita bisa buat mempertimbangkan soal fungsi ke depannya. Jadi emang kalau orang ini senengnya. Oke, gue mau kayak zaman sekarang. Tampilannya street racing. Kayak kakinya fitment. Ya kan kepake semua ilmunya. Jadi Diki punya konsep kayak kaki yang seperti apa. Itu bisa diobrolkan. Dan orang itu soal track spec-nya kan bisa ngobrol ke gue. Jadi ada beberapa titik-titik poin yang bisa dijadikan satu mobil. Dan tentunya guys, gue paling benci kalau orang ibarat kan ngomong stance itu aliran. Stance itu bukan aliran. Contoh kalian asal mobil bantarik, dipepetin ke fender itu stance salah gitu. Stance itu adalah kata-kata pelesetan dari stance. Stance itu adalah berdiri. Berdiri itu kalau gue bilang, ya terserah mau cewek itu pake high heel. Mau cewek itu pake sneakers. Itu personalisasi masing-masing. Jadi kalian, kalau masukan dari gue, tentunya untuk memodifikasi kalian harus butuh konsep. Satu itu. Dan kedua, kalian itu harus bukan melihat si bengkel fasilitasnya seperti apa ya. Tapi lebih ketemunya nih, ini yang ngegarapnya tuh seperti apa pengetahuannya. Kalian bisa tuker pikirannya enak nggak, komunikasinya enak nggak kalian. Dan survei lokasi itu penting. Apakah kendaraan kalian ketika dikerjakan tempatnya itu safe gitu. Dalam artian apakah mobil kalian dijemur-jemur, dikasar-kasarin atau kayak gimana. Itu buat gue yang jadi, gue pengen create satu tempat ini. Jadi bisa jadi tempat yang nyaman kalian titipin kendaraan. Itu prinsip earth. Ya, disini nih kita bener-bener ngejaga soal itu. Karena guys, kalau kita sembarangan pake mobil, kalian tuh udah keluar uang. Ketika mobil itu dipakenya asal-asalan, kasar. Ya, ibaratkan dia tidak diperlakukan dengan baik mobil itu. Ya, bukan soal chatnya mentang-mentang mahal jadi kuat lama. Semua tuh sama sebenernya buat gue. Tapi gimana perhatian kalian dan tentunya si bengkel itu dalam menjaga kendaraan kalian. Itu masukan dari gue. Jadi, berbagai macam aspek guys. Dan tentunya kuat-kuatin mental kalian. Dan tentunya waktu kalian juga tolong dikuatin gitu ya. Waktunya ini penting banget. Karena waktu ini ini nggak ada abisnya. Abadi banget. Jadi, sembari kalian berjalan modifikasi. Kalian mengenali konsep. Kalian mengenal orang. Kalian mengenal yang namanya desain itu harus seperti apa. Tekniknya seperti apa. Lama-lama mengerti. Dengan sendiri kalian punya masing-masing line up bengkel andalan kalian sendiri. Jadi, itu menurut gue. Dan tentunya kalau gue bilang lagi. Mungkin ini terakhir gue bilang. Ya, sama-sama menghargai sajalah. Bengkel modifikasi. Tolong jadi kalau kalian yang nonton vlog ini. Podcast ini. Kalian tahu kalau di bengkel modifikasi. Kadang-kadang kita ini capek dengan pertanyaan soal waktu ya. Kalau kerjaan mah ibaratkan ada yang kelewat. Kalian bisa obrolkan gitu. Dengan yang megang bengkelnya. Jadi, sama-sama nggak ribut-ribut gitu kan. Kalian mau cari apa? Kalian mau cari mobilnya yang jadi bagus. Atau kalian mau tambah musuh gitu kan. Jadi, kalian bisa bareng-bareng obrolin. Dan tentunya komunikasi itu sangat penting. Jadi gitu. Waktu juga guys. Ya, jadi mungkin penjelasan gue tentang topik ini seperti ini. Menurut kalian gimana? Jika ada yang mau disampaikan lagi? Gue mau tanya sih. Apa tuh? Aduh, gue tuh udah pengen closing. Tahu nggak, dia masih inget aja. Ada pertanyaan dong. Kalau menurut lo nih. Misal. Ya. Kita nih. Tambahin satu divisi. Ya, apa tuh? Variasi. Bisa nggak? Misalnya gini, gini, gini. Gue jelasin dulu ya. Misalnya gini. Bisa nggak sih digabungin? Kayak kita nih. Jualin barang variasi gitu loh. Eh, nggak bang sih. Malah sih gue. Tapi, apa ya? Lebih ke. Sekarang kan kita jualnya bodikit doang nih. Iya. Bodikit gitu ya. Kalau menurut lo. Sebenarnya sih. Bakal jadi buruk apa bagus. Kalau kita juga jual. Kayak lampu LED gitu-gitu. Oh, gitu. Maksudnya pelengkap yang orang-orang. Guys, ternyata gue deg-degan tadi dia bakal nanya-nanya. Ternyata gampang banget. Nah. Gue langsung bilang nih. Kalau bicara soal barang variasi. Tentunya di tempat variasi itu ada brand. Kenapa nggak kita ibaratkan punya satu tempat. Kayak contoh spare part division. Spare partnya semuanya gitu ya. Kita sebut. Kita ambilnya brandnya. Jadi brandnya kita sortir. Gue mau banget gitu. Contoh kayak Hela. Mau. Brembo. Mau gue. Epi Racing. Gue mau. Atau nggak dengan. Ibaratkan. Ya. Kalau bicara soal velg. Ada yang Taiwan. Lokal. Itu udah kita hapus disini. Tapi ibaratkan kalau andai kata pun ada. Velg atau produk. Lokal disini. Yang bener-bener punya brand. Tau itu kan kita bisa sortir barangnya. Untuk menjadi penambah. Apa nih? Devisi disini gitu. Kalau jadi. Gue nggak terlalu rasis yang sama namanya variasi. Nggak guys. Tapi tentunya barang-barangnya pasti gue sortir dulu. Kalau dijawab iya atau nggak mau variasi. Gue nggak nyebut itu variasi. Tapi kalau harus nyebut variasi. Oke nggak apa-apa. Tapi gue pilih brandnya. Gue nggak bisa sembarangan. Jadi ibaratkan lampu-lampu yang kayak ikan lele. Kayak eyeliner gitu. Gue benci banget gitu. Karena gue tau namanya nge-restore si headlamp itu susah banget. Dan harganya headlamp itu mahal banget gitu. Contoh sok. Lu kesel nggak sih? Ibaratkan. Lu udah ngeliat nih. Ini mobil ini keren banget. Mercedes gitu ya. Yang bawaan lampu standar DRL-nya tuh udah cantik gitu. Minimalis. Tiba-tiba ada orang nggak ngerti kemakan apa. Kehasut apa. Atau emang seleranya seperti itu. Tiba-tiba ada kayak yang BIM gitu loh. Dan itu tuh kayak yang kotak-kotak. Aduh kayak kotak-kotak palet. Orang-orang kalau ke pesta. Lu tau nggak sih ngeliat. Jadi mercy-nya udah elegan. Dengan peloknya misalkan gue ngebayangin EDV gitu kan. Udah wah banget gitu. High class banget. Koeilover atau nggak bagot. Udah stance gitu. Udah yang ibaratkan terkonsep kayak kaki dengan baik. Tiba-tiba di headlamp lu tuh ada yang toet. Nongol gitu. Itu gue benci banget. Sumpah gue jujur aja. Dan gue bingung ya. Oke lah kalau emang hal kecil soal LED itu dipasangnya di bagian tertentu gitu. Untuk difungsikan sebagai L. Apa nih? DRL. DRL yang baik gitu. Terkonsep dengan baik. Gue sih setuju-setuju aja Meg. Cuman balik lagi. Namanya orang Indonesia. Lu tau. Ada barang itu. Gue punya duit lebih. Gue tambahin lagi. Jadi di grill dipasangin. Di headlamp dipasangin. Di rumah. Kalian tuh mau nyari apa gitu. Kenapa gak ibaratkan dengan budget yang kalian spend. Kalian tuh gak beli barang yang lain yang jauh bisa lebih memperbagus looknya gitu. Contoh kan kalau modifikasi kan kalian mau upgrade apa? Looks atau function. Kan ada dua macem guys. Jadi di modifikasi gue kasih tau. Kalau looks itu berarti kan tampilan. Contoh kalian udah beli full body kit. Kalian karbonin. Kalian tambahin splitter. Dikasih aksen karbon. Jadi itu lebih ke looks kan. Fender misalkan ganti pelok yang lebih lebar. Lebih dicemberin kayak si anak ini nih demen nih. Berarti kan nambahin fungsi lagi looksnya kan. Fendernya dikasih fender finn kah. Atau gak dikasih fender roket bani kah. Atau mau di extreme white bodika gitu kan. Atau gak conversion mungkin kalian. E36 bikin dua pintu. Karena kupnya mahal harganya. Kita ngerasain nih bikin satu nih capek juga guys. Jadi balik lagi gak. Ya kudu panjang-panjang usus lah. Dan ditambah kalau bisa bicara performance kayak sekarang. Banyak PG bag ya kan. Exos gitu. Exos juga gue gak rahasi soal local pride loh. Di luar sana ada brand-brand yang ibaratkan gue sendiri juga. Ngeliat wah keren sih. ORD keren. Gue langsung sebut merk nih. ORD keren. Iron Craft oke lah. Ya kan. Ada banyak banget guys. Jadi itu yang ibaratkan kalian tuh harus lebih pikirkan. Dan harga-harga barang-barang yang tadi gue sebutin itu kan. Belum tentu jutaan guys. Kalian punya lebih budget 400 ribu. Kalian bisa beli Exos loh. Muffler. Kenapa kalian harus tambahin LED sebanyak-banyak. Mungkin kayak dangdutan gitu. Kalian mau panturaan atau gimana. No hard feeling ya guys ya. Jadi ini mah lebih ke arah. Personalisasi dan pengarahan mungkin ya. Mudah-mudahan kalian bisa bener-bener nangkep gitu. Apa omongan gue seperti apa. Omongan Diki seperti apa. Yang belum tentu 100% benar. Tapi bisa jadi bahan pertimbangan balik lagi buat ke kalian. Jadi lebih ke arah sini. Sedik gue present gitu kan. Lu mau tanya apa lagi. Gue udah jawab. Gue mau. Tapi gue brandnya gue pilih. Ngoblo gak? Enggak. Jadi gini. Berarti berhubung mau. Intinya adalah. Cari. Lebih kelihat apa ya. Kalau di bengkel berarti liat sosok kali ya. Liat sosok. Pilih bengkel liat sosok deh ya. Maksudnya liat pengerjaan mobilnya dulu. Betul. Jadi daripada gak tau jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Dan kita kayak gue juga yang bukan kayak oh gue jadi pede banget gitu gak sih. Maksudnya tetep lah. Maksudnya balik lagi itu selera tuh berjuta-juta ribu macem. Yes. Taste juga. Yang pasti sih. Kalian tetep. Kita bakal ikutin selera kalian. Tapi mungkin. Lebih ngejagain lah ya. Jagain. Kalau emang rulesnya udah terlalu jauh gitu kan kita kan jagain. Jadi jangan sampai kayak. Jujur kalau gue tuh lebih ke. Gak bisa yang. Bagus gak ya? Gue edit nih. Kayaknya jelek. Tapi kayaknya aslinya bagus. Makanya gue sering banget. Rubah-rubah gitu ya. Mobil tuh yang kayak si Empik tuh entah. Udah kalau bisa teriak-teriak kali gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh sebenernya lebih ke buang duit guys jadinya. Jadi yang istilahnya kalian udah. Udah spending money di bagian bumper gitu misalnya. Kalau gak pelek gitu. Terus kalian ganti tuh pasti ada ruginya. Kecuali pelek ya. Kalau pelek masih bisa. Entah kit-kit apa. Sarser gitu. Zero. Pokoknya gak ada untung. Gak ada rugi. Atau kalian rugi. Atau untung gitu. Kalau pelek ya. Pelek tuh investasi gitu. Ini tolong nih anak ini investnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak chat. Chat kalian ganti ya itu udah sewajarnya diganti ya ganti gitu loh. Cuman jangan salah pilih warna. Betul. Jadi warna tuh bener-bener yang harus dari kalian sendiri gitu. Jangan dari orang kan. Dan jangan dari emosi. Betul. Tidak ada pengalaman pribadi. Jadi yang lebih ke. Lebih ke apa ya. Lebih ke. Pokoknya tuh mobil tuh gak kayak tato juga sih. Kalau kalian bosen tinggal ganti gitu. cuman jangan sampe terlalu konyol kalo tato kan sekali tuh ya, seumur hidup kan mungkin disini tato sendok karpu yaudah tuh, apalagi kalo tato nya lagi mabok gitu kan gapernya elep kan dibuka doa ibu gitu kan jadi lebih ke jangan takut cobain sih, maksudnya lu kalo mau apa potong-potong ya lu banget sih itu gak masuk, harus masuk gitu kan yang lebih ke, yang penting mobilnya harus tetep bisa jalan jangan sampe kaya sifik gua kirim nyadari guys karena gua lebih seneng BMI gua sekarang daripada sifik gua sendiri gitu karena bisa jalan bisa jalan tapi looks nya juga asik iya gua pertama kali pake band 275 275 jadi lebih ke situ sih, lebih ke pokoknya personalisasinya tetep dan tentunya pematangan umur pematangan umur ya pematangan umur dan seberapa lama kalian sudah nyemplung ke dunia itu iya jadi nanti kalian tuh bisa mengetahui kalian senengnya begini gitu iya lebih ke buat bayar penasaran deh bayar kepo daripada kalian penasaran sama narkoba dicobain gitu ya betul yang bener-bener bisa ngerubah segalanya misinya parah banget sih kalo mobil tuh walaupun kalian rugi tuh masih ada balikan ya ada barang wapun gak bisa dijual kalian masih ada barang ya betul misalnya barang itu dikasih ke temen kalian contoh kata kaya misalnya ada CRK ini oh bagus gak bagus tuh di Mercy lu gak bagus bagusan di Civic FD gua gitu misalnya nah kayak gitu kan lebih bermanfaat disayangnya jadi kalo main mobil tuh gak usah ada gas aja pokoknya gas kata gue gitu sih oke penutupnya gimana pak? oke mungkin ini adalah podcast pertama podcast pertama kita kalian boleh nanti aktif ya di instagram juga karena youtube kita itu akan selalu terkonek dengan instagram kita punya challenge seperti apa kita punya question and answer seperti apa ke depannya nanti instagram gua bakal post ke tim media disini dan tentunya kalian boleh kasih masukan mengenai bahas topik apa gitu kalian boleh topik seperti apa pertanyaan seperti apa mungkin juga kalian boleh melihat kalo disini juga kita lagi nerimain kerjaan motor juga dan body kit dan ada beberapa teman gua kontek kemarin untuk mengembangkan gua belum bisa open ke kalian kenapa? karena ya ini sih emang bener-bener rahasia banget sih kita ngerjain sesuatu itu disini gitu sampai akhirnya nanti ya tentunya bukan barang-barang berbahaya ya ya bukan narkoba ya sorry ya kita healthy people kita lebih kita lebih menarik apa ya lebih bikin kepo dan gemes tuh soal modifikasi ya karya ya kalo lo modif lo gak bakal nakal beli tuh udah abis duluan udah abis duluan pak beli pelek sekarang berapa ratus juta lah kan gitu mama nepak nepak langsung pelek satu juta enggak ma enggak ma 15 juta 150 jadi 15 juta dijual 20 juta isinya seneng nah kita-kitanya tuh waduh iya suami yang punya istri-istri begitu waduh aduh jadi gitu guys jadi pokoknya kalian boleh lebih aktif dan tentunya kalo kalian suka video seperti ini kita akan tayangkan setiap hari minggu guys ini buat mengisi kekosongan kalian juga barangkali kalian butuh dihibur dengan kita 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 adalah penghibur kita kan perangkep dik kalo pagi sampai malam itu kita jadi tukang alias mekanik guys kalo sore sampai malam kita tuh lelaki penghibur penghibur ya kan jadi ibaratkan ketika lelaki penghibur ketemu lelaki penghibur ujung-ujungnya adalah curhat 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 tentang otomotif tentunya ya kita curhat cinta juga udah mulai kode guys ya karena ada satu wanita idaman dia baru putus jadi pokoknya gitu guys daripada tambang lantur aib-aib kita buka semua disini kan malu ya jadi pokoknya gitu guys lebih aktif dan gua ucapin thank you banget yang selama ini udah subscribe channel kalo ada giveaway-giveaway sabar mohon guys karena rame banget yang respon kita gitu jadi kita gak mungkin ibaratkan langsung respon fast responnya mudah-mudahan kedepan kalo gua dan anak-anak disini nambah tim ada lebih kesiapan jauh untuk merespon hal seperti itu kita akan perbaikin secepatnya jadi gitu guys mungkin today topik tentang modifikasi dan variasi segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax